Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Banajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban pilihan ganda dan SI Uji kompetensi pengetahuan penjaskas kelas 9 halaman 226 Tentang bab 7 senam ritmik Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas bagian pilihan ganda Dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, yaitu nomor 10 Dan SI-nya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan videonya seperti biasa Saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya Uji kompetensi pengetahuan Jawablah pertanyaan berikut ini Jawaban benar diberi skor 1 Jawaban salah diberi skor 0 Nomor 1 Pada umumnya, irama Mars termasuk ke dalam irama yang bersuasana A senang, B gembira, C semangat, atau D bergairah Nomor 1 Jawaban yang tepat yaitu pada option C Pada umumnya, irama Mars termasuk ke dalam irama yang bersuasana semangat Jadi untuk nomor 1, silakan teman-teman conteng atau silang pada option C Itu jawabannya Dan kita lanjut ke nomor 2 Senam ritmik sering disebut dengan istilah A senam aerobik B senam yoga C senam poco-poco Atau D senam irama Nomor 2 Jawabannya yaitu tentu saja Yaitu pada option D Senam ritmik sering disebut juga dengan istilah senam irama Jadi untuk nomor 2, silakan teman-teman conteng pada option D Lanjut nomor 3 3 Pada dasarnya, tujuan seseorang melakukan senam aerobik Baik di sanggar senam maupun di tempat-tempat tertentu adalah A untuk menjaga kesehatan B untuk penjembuhan C untuk kebukaran just money Atau D untuk kesenangan Nomor 3 Jawaban yang tepat yaitu pada option C Pada dasarnya, tujuan seseorang melakukan senam aerobik Baik di sanggar senam maupun di tempat-tempat tertentu adalah Untuk kebukaran just money Nomor 3, silakan teman-teman conteng pada option C Lanjut nomor 4 Latihan aerobik harus dilakukan dalam keadaan kecuali A menyenangkan B mengharukan C mengembirakan Atau D menyejukkan Nomor 4 Jawaban yang tepat yaitu pada option B Latihan aerobik harus dilakukan dalam keadaan kecuali sedang mengharukan Atau sedang sedih Jadi untuk nomor 4, silakan teman-teman conteng pada option B Lanjut nomor 5 Tekanan yang harus diberikan dalam senam irama adalah A. Kelentukan tubuh B. Keindahan C. Koordinasi gerakan Atau D. Kecepatan Nomor 5 Jawaban yang tepat yaitu pada option A Tekanan yang harus diberikan dalam senam irama adalah kelentukan tubuh Bisa teman-teman conteng pada option A untuk jawaban nomor 5 Kita lanjut ke nomor 6 Di bawah ini merupakan lagu yang termasuk ke dalam irama 2 per 4 kecuali A. Manuk Dadali B. Bambu Runcing C. Hari Merdeka Atau D. Apuse Nomor 6 jawabannya yaitu pada option C Yang merupakan lagu termasuk ke dalam irama 2 per 4 kecuali Ini adalah hari merdeka Jadi untuk nomor 6 silahkan teman-teman conteng pada option C Lanjut nomor 7 Senam irama merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa A senang B seni C asik atau D bangga Nomor 7 jawaban yang tepat yaitu pada option A Senam irama merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa senang Silahkan teman-teman conteng pada option A untuk jawaban nomor 7 Lanjut nomor 8 Pada dasarnya senam irama membutuhkan adanya unsur A kelincihan B keluwusan C kecepatan atau D kekuatan Nomor 8 jawaban yang paling tepat yaitu pada option B Pada dasarnya senam irama membutuhkan adanya unsur keluwusan dalam bergerak Jadi untuk nomor 8 silahkan teman-teman conteng pada option B Lanjut nomor 9 Nomor 9 Pase-pase dalam senam irama di bawah ini benar kecuali A pendinginan B dinamis C inti atau D aerobik Nomor 9 jawaban yang tepat yaitu pada option B Pase-pase dalam senam irama di bawah ini benar kecuali dinamis Silahkan teman-teman conteng pada option B untuk jawaban nomor 9 Dan nomor terakhir Salah satu perbedaan dari irama Mars dan wals terletak pada A irama wals mempunyai tanda birama 3 per 4 B irama wals umumnya gembira C gelagu yang termasuk dalam irama wals adalah apusia atau D irama wals mempunyai 4 hitungan Nomor 10 jawaban yang tepat yaitu pada option A Salah satu perbedaan dari irama Mars dan wals terletak pada A irama wals mempunyai tanda birama 3 per 4 Oke teman-teman kita ulangi lagi untuk jawaban pilihan gandanya Nomor 1 yaitu C Nomor 2 D Nomor 3 C Nomor 4 B Nomor 5 A Nomor 6 C Nomor 7 A Nomor 8 B Nomor 9 D Dan nomor 10 A Itu untuk jawaban pilihan ganda Kita lanjut ke pembahasan esay nya Pertanyaan esay nomor 1 Jelaskan macam-macam gerakan langkah kaki dan lengan pada aktivitas ritmik Nomor 1 jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman salin jawabannya Gerakan langkah kaki dan lengan pada aktivitas ritmik Bisa teman-teman lihat disini yaitu langkah biasa Ini pengertiannya Langkah rapat Dan langkah keseimbangan Bisa teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawaban nomor 1 Kita lanjut ke nomor 2 Apa yang dimaksud dengan aktivitas ritmik? Nomor 2 jawabannya sebagai berikut Aktivitas ritmik adalah serangkaian gerak Yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih Sehingga melakukan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu Senam irama memiliki manfaat bagi kebugaran tubuh Setemuan-teman salin jawabannya Ini adalah yang dimaksud dengan aktivitas ritmik Kita lanjut ke nomor selanjutnya Nomor 3 3 jelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam aktivitas ritmik Nomor 3 jawabannya sebagai berikut Unsur-unsur yang terkandung dalam aktivitas ritmik Yaitu yang pertama irama Adalah ketukan atau irangan yang mengiringi gerakan dalam senam Yang kedua kelenturan tubuh Akan didapat dengan melakukan latihan gerakan yang lentur atau tidak kaku menurut irama Yang ketiga yaitu kontinuitas gerakan Berupa rangkaian yang tidak terputus Bergerak secara berkelanjutan membentuk suatu rangkaian Yang untuk jawaban nomor 3 Unsur-unsur yang terkandung dalam aktivitas ritmik Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut nomor 4 Jelaskan macam-macam irama dalam aktivitas ritmik Nomor 4 jawabannya sebagai berikut Macam-macam aliran senam irama Yang pertama yaitu senam irama Yang berasal dari seni sandiwara Ini dipelopori oleh Del Sarte tahun 1811 sampai dengan 1871 Seorang sutradara Yang mengendaki agar gerakan dalam sandiwara yang dibuat Dapat dilakukan dengan gerakan yang wajar Tetapi ia belum berhasil Karena sipet kesandewaraan Masih terlihat dalam aliran ini Dia yang pertama menciptakan sistem senam irama Yang kedua yaitu senam irama yang berasal dari seni musik Dipelopori oleh Jacques Dalkros Seorang guru musik yang ingin menyatakan lagu-lagu dalam bentuk gerakan Yang ketiga yaitu senam irama yang berasal dari seni tari Dipelopori oleh Rudolf Laban tahun 1879 sampai dengan 1958 Ia berpendapat bahwa senam irama mengandung dressur dan prestasi olahraga Inilah untuk jawaban nomor 4 Macam-macam aliran senam irama Bisa teman-teman saling jawabannya Kita lanjut ke nomor 5 Jelaskan macam-macam ketukan yang terkandung dalam aktivitas ritmik Nomor 5 jawabannya sebagai berikut Secara umum gerakan ritmik dibagi atas 3 Yaitu gerakan enerjik Biasanya terdapat pada gerakan cepat saat aktivitas ritmik Dengan ciri ketukan cepat menggunakan birama 2 per 4 Yang kedua gerakan sedang menggunakan ketukan birama 3 per 4 Dan yang ketiga yaitu gerakan santai Dengan ketukan lambat biar ada 4 per 6 Dan biasanya digunakan saat gerakan penutupan Ini untuk jawaban nomor 5 Dan ini untuk jawaban OSI Bisa teman-teman saling Jawaban nomor 1 Jawaban nomor 2 Jawaban nomor 3 Dan jawaban nomor 4 Dan terakhir jawaban nomor 5 Oke teman-teman Mungkin sampai sini saja untuk pembahasan uji kompetensi Pilihan ganda dan SI Penjaskas kelas 9 Halaman Halaman 226 Sampai dengan 228 Jika sekiranya teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton